ini sudah sarapan Munaya Putri belum ya masih kepagian ya, belum sempat Munaya Putri Aska Arifin, Nisa Elfrida, Najwa Lintang Arzika, Gilang dan Hasna, nyalakan kameranya sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya ada beberapa informasi yang yang perlu disampaikan dulu kita start diskusinya minggu depan ayo, ini yang sudah di breakout room kameranya dinyalakan jadwal semester 2 ini kita pagi ya, setengah delapan nah ini bedanya dengan jadwal semester 1 kemarin kan di kelas 12 digabung ya, dibikin batch gitu kelas IPA 1 IPA 2 nah kita ini IPA 3 memang sendirian ya jadwal apa namanya jadwal kelasnya di semester 1 juga ya oke udah pada on camp nih beberapa yang belum ayo saya pengen lihat wujud kalian di awal semester 2 ini kita sudah ya kita sudah apa ya expect atau ya sudah expect ya kalau semester 2 kemungkinan besar akan PTM tapi ternyata harus dipospon lagi ya dan harus online lagi ini berkaitan sama beberapa hal yang saya pengen sampaikan ya oke nah ini udah banyak yang on camp yang belum ditunggu on camp dan yang belum bergabung nih ada banyak nih ya karena baru 13 orang oke sebelumnya tadi sudah sempat di share screen nanti saya reshare lagi itu progres kemarin ya apa namanya report semester 1 beberapa nilai dari agenda utama yang berlangsung di semester 1 yang lalu nah ya I would like to apologize yang saya share di Microsoft ternyata salah ya itunya judul apa namanya student reportnya punya kelas 11 gitu keliru tapi hasilnya ya itu hanya yang disampaikan di Microsoft yang sudah di print out itu kelas report kelas 12 ya itu keliru ketika posting saja dan belum diganti nih nanti deh disesuaikan oke kita mulai saja ya ini tadi sambil ngobrol ngobrol nah tolong informasinya diingat bila perlu dicatat nih beberapa yang disampaikan hari ini oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ya selamat pagi salam sejahtera untuk 12 IPA 3 ya sehat-sehat selalu nih sehat gak? ada yang sakit? aman ya siapa yang sakit? oh Arik ya oke ada lagi gak? gak ada ya Arik ya ya oke nah ada dua hal ya yang ingin disampaikan ini dua hal utama ya mungkin ya pertama ini berhubungan dengan kegiatan kita di semester 2 ya kegiatan kelas 12 ya untuk pelajaran TOEFL atau TOEFL course ya seperti yang sama-sama telah kita ketahui bahwa ini adalah tahun terakhir kita ya tahun terakhir kalian belajar TOEFL tahun ketiga dan sudah memasuki semester ke-2 berarti sudah makin dekat lagi nih nah di semester 2 ini agenda atau materi yang akan kita bahas adalah materi reading ya reading comprehension section 3 nah kita belum menyentuh reading dari kelas 1 atau di tahun pertama dan di tahun ke-2 baru ketemu readingnya sekarang nah materi reading ini tidak terlalu banyak ya tidak sebanyak dibandingkan materi listening atau section ke-2 bahkan ya mudah-mudahan dengan apa ya dengan alokasi kegiatan belajar atau KBM efektif di semester ini nah semua materi reading bisa di apa namanya kita bahas secara optimal nah kalau KBM efektif kan mungkin kalau gak salah ya di sekitaran sampai bulan Maret mungkin ya atau awal-awal Maret karena setelahnya kalian sudah mulai memasuki agenda-agenda kelulusan gitu ya bahkan jadwal pemantapan atau untuk persiapan UTBK ya sudah berlangsung sudah ada jadwalnya nah agenda utama yang ada di semester 2 selain diskusi materi reading tentu saja ada pre-test reading ya yaitu yang akan kita mulai minggu depan nah pre-test reading kemudian ya diagnostic pre-test kemudian diskusi setelah diskusi selesai pasti ada post-test readingnya post-test section 3 jadi pre-test dan post-test itu wajib kalian ikuti itu dua kegiatan utama nah yang ketiga ini kegiatan yang paling penting ini kegiatan yang maha penting kegiatan yang tidak boleh kalian lewatkan nanti jaga kondisi kemudian ya ini harus jadi prioritas ya diusahakan kalian participate atau bergabung yaitu TOEFL institutional final TOEFL institutional final ini agendanya di semester 2 tapi jadwal fixnya atau fixasi jadwalnya masih belum ya tanggal ya terutama tanggalnya tapi yang pasti ada di semester ini nanti ketika kurikulum sudah menentukan jadwal yang pas ya pasti informasinya akan saya sampaikan ke seluruh kelas 12 jadi ini hanya jadwal kelas 12 saja TOEFL institutional final ini nah pre-test post-test kegiatan kita karena kemungkinan masih kalau ini ada ada apa namanya ini ada ada asumsi jika masih berlangsung online maka kita masih menggunakan platform Microsoft Teams nah ini dari sekarang seraihimbau kembali ya kalian punya akses di Microsoft Teams lagi ya akun-akun kalian tuh harus masih bisa diakses karena pasti sudah ada permintaan perbaharuan password nih ikuti saja ya kalau nanti tidak diperbaharui passwordnya kemungkinan besar akun yang kalian miliki ini sudah tidak bisa diakses karena ada apa ya ada ada trial waktunya ya untuk perbaharuan password itu jadi segera diikuti ya kalau sudah ada instruksi perbaharuan password nah jadi kalau misalnya asumsinya kalau masih berlangsung online kita masih penyelenggaraannya semua kegiatan KBM TOEFL itu berarti di Microsoft Teams baik pre-testnya meeting diskusi post-test hingga nanti misalnya TOEFL institutional final ya jika masih berlangsung online atau BDR tapi asumsi yang kedua jika nanti misalnya di kemudian hari ternyata kebijakan sekolahnya meminta sudah memperbolehkan atau sudah bisa kembali ke sekolah kalian ya kelas 12 sudah belajar di sekolah ya maka nanti pre-test post-test itu ya kita selenggarakan di kelas nah untuk TOEFL institutional final kalau sudah kembali ke sekolah biasanya menggunakan venue testnya itu di ruang multimedia ya kalian sudah tahu ruang multimedia yang mana nah tinggal menunggu tanggal ya tadi ya fiksasi dari kurikulum bulan apa tanggal berapa jadi kalau istilahnya ancer-ancernya itu ya ancer-ancernya bahasa pandeglang bahasa serang jadi ancer-ancernya atau kalian siap-siap saja biasanya jadwal TOEFL institutional final ini berbarengan dengan jadwal UNBK atau kalau tidak ada UNBK tahun ini misalnya nanti ya pasti jadwal US ya ujian sekolah nah itu di di hari terakhir gitu biasanya masuk jadwal TOEFL institutional final berlangsungnya dua jam ya test TOEFL nya ini nah ini nanti yang hasilnya akan dicantumkan di TOEFL sertifikat masing-masing oke itu agenda utama kita di semester dua jadi materi kitanya memasuki materi reading ya pembahasannya kemudian agenda-agenda wajib ada tiga ya terutama TOEFL institutional final tadi jangan sampai kalian lewatkan jadi kalian harus prioritaskan nanti ini udah saya jelaskan dari sekarang kalau nanti ada yang melewatkan atau berhalangan di hari H nah kemungkinan nanti bukan remedial bahasanya ya follow up ya nanti atau reschedulingnya itu individually jadi mandiri nanti mungkin gimana keputusan sekolah ya apakah mandirinya tetap bisa berlangsung di sekolah atau mandirinya harus online atau mandirinya nanti kalian yang harus datang ke lembaganya nanti ke kantor lembaga jadi tesnya di sana nah itu waktunya pun nanti menunggu keputusan ya keputusan dari lembaga dan sekolah nah mudah-mudahan kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya partisipasinya 100% jadi diusahakan hadir di nanti TOEFL institutional final tunggu saja tanggal penetapan tanggalnya kapan ya yang pasti berlangsung 2 jam seksion 1 2 dan seksion 3 itu ya amunisi belajar kita selama 3 tahun diskusi belajar TOEFL nanti kalian terahkan semua di agenda tersebut gitu oke ya itu informasi yang pertama bisa dipahami ya jelas ya baik nah kok ini banyak kembali yang off cam ayo on cam lagi dong nyalain lagi dong setelah pengen lihat mukanya nih atau kuotanya limit enggak lah ya kuotanya banyak kan ayo 12 sifat 3 by the way ini masih belum full team ini ya berapa nih 16 orang mana yang lainnya KM KM siapa KM Hendy KMnya siapa Hendy Hendy bukan saya silang ayo ya silang silang ayo ajak teman-teman mau di udah ya udah ya padang ngerespon KM ya oke deh kenapa iya handik juga udah ngomong oke deh on cam dulu yang ada di board mana ahwatnya nih ya on cam terus saya tuh pengen diskusi di kelas sebenernya ya pengen ngeliat penampakan kamu hitungan hitungan bulan status kamu berubah ya kan udah gak lagi jadi siswa CMBBS udah mau ya hitungan bulan berapa bulan bulan Juli Agustus kamu udah jadi mahasiswa gitu jadi sebelum ya masih ada waktu di semester 2 kita bertemu oke ya gitu dong udah on cam nih udah muncul nih di saya oke dilanjutkan ya jadi informasi yang pertama tentang agenda semester 2 kalau ada yang bertanyakan silahkan langsung nyakuin mikrofon aja ini sambil ngobrol-ngobrol kan kemudian ke informasi yang kedua ya tadi yang pertama itu yang kedua tentang ini kelengkapan nilai termasuk di progres terakhir semester 1 yang lalu ya untuk listening comprehension semester 1 itu ada agenda atau full tryout ketiga ya kemudian pre-test listening dan post-testnya nah tadi yang sudah sempat di-share coba saya reshare lagi sekarang untuk nilai semester 1 terutama ini nilai nilai-nilai intinya aja ya ya ini udah muncul belum let me know udah ya kenapa blur apa di oke begini muncul gak kalau di apa nih gak di fullscreenin masih ngeblur gak kekecilan tapi gak ngeblur enggak enggak ngeblur cukup oke ini ada nilai pre-test ya post-test listening pre-test dan post-test listening kemudian ada nilai yang di converted score dari TOEFL tryout beserta scoring TOEFLnya nih masing-masing nah yang masih kosong ya ini berarti tidak ikut di agenda yang dimaksud ataupun agenda susulannya tapi yang baru ada agenda susulan itu kalau gak salah pre-test ya nanti saya cek juga di timeline di microsoft team untuk post-test dan TOEFL tryout kalau tidak salah belum sempat ada susulan ya nah ini nanti berkaitan dengan informasi kedua sekarang nih jadi nanti untuk kelengkapan nilai agenda susulan yang belum itu akan dikondisikan di semester 2 ini jadi nilainya diusahakan harus ada ya nilai kalian terutama yang kosong nih kalau yang sudah lengkap ya oke tinggal nanti ada nilai untuk post-test pre-test reading post-test reading di semester ini nah kapan sih jadwalnya kemungkinan besar itu jadwalnya sekali lagi masih harus memprioritaskan agenda semester 2 tapi kalau ada waktu luang nah nanti announcement-nya atau pengumumannya pasti disampaikan di grup PJJ atau di kelas kita di microsoft team jadi harus nanti kalau sudah ada waktunya pengumumannya sekali lagi kalian yang merasa nilainya masih belum ada harus mengikuti untuk post-test ada beberapa gak banyak di kelas lain masih ada yang banyak yang gak ikut kalau IPA 3 ada Kifari kemudian Iman belum ya Kaisan Munaya dan Najwa benar gak ada yang gabung di board disini nanti mengikuti jadwal susulannya jadwal susulannya infonya akan diberitahukan di grup PJJ ya nanti atau di classroom di microsoft team gitu ya oke nah ini juga ada tambahan informasi mungkin penting juga harus disampaikan ya kemarin ada yang apa ya menghubungi saya via WA memberitahukan kok nilai saya kosong ya katanya atau nilainya kok gak ada padahal saya ikut-ikut aja tuh tes tes ini misalnya agenda setiap tes itu saya ikut katanya terus nilainya ini ada yang kosong nah kemudian dia ngasih screenshot kalau sempat ngirim apa namanya answer seatnya itu ke WA saya dan email gitu nah ini jelas ya ini mau ditegaskan kembali ya untuk pelajaran TOEFL semua aktivitas atau semua yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar berhubungan dengan our course gitu ya itu berlangsung di satu platform nah makanya platformnya cuma satu dari semenjak belajar online khususnya di tahun ini ya itu hanya di Microsoft tim jadi kegiatan diskusi tugas-tugas sampai submit tugas jawaban dan lain sebagainya itu hanya bisa diakses atau dilakukan di Microsoft tim nah ini harus dijelaskan lagi ya dipertegas lagi jadi mungkin kenapa nilainya kosong walaupun sudah submit di WA berarti tidak diterima tugasnya nah ada kasus yang sedikit berbeda nih nilainya memang kosong tapi dia bilang saya sudah submit sir di Microsoft tim itu kan kemudian saya cek responnya di yang form ya answer sheet yang kalian submit lewat apa namanya google form ternyata di google form belum ada answer sheetnya atau jawabannya tapi di Microsoft tim muncul jawabannya ada nah itulah kenapa saya minta kalian di setiap agenda terutama agenda test tovel ya try out lah atau pre-testnya atau post-testnya kalian submit dua kali yang pertama di Microsoft tim mencantumkan screenshot ya soft file yang kalian upload jawaban kalian yang kalian upload kemudian dikumpulkan di assignment Microsoft tim yang pertama yang kedua jawaban lewat submission link di google form jadi dua hal itu harus dilakukan nah untuk kasus yang kedua tadi ternyata di google form tidak ada berarti belum submit entah kelewat atau lupa atau ada some sort of trouble gitu ya I don't know some sort of technical problem perhaps or issues sehingga jawaban di google formnya saya tidak terima karena ketika kalian submit di microsoft tim dan google form saya langsung menerima dan langsung dikoreksi secara otomatis sudah disediakan formatnya soalnya ya sudah saya set up nah makanya yang kirim jawaban selain lewat microsoft tim misalnya email atau WA saya terpaksa tidak bisa menerimanya karena semuanya sudah disiapkan ya semuanya sudah di set up atau di setting karena kan enggak satu dua kelas ini semua kelas semua angkatan jadi ini untuk mempermudah laporan mempermudah ya archive atau pengumpulan dan lain sebagainya nah intinya adalah instruksi tersebut harus kalian ikuti nah ini kewajiban kalian ya mengikuti instruksi pengumpulan tugas nanti Bapak Ibu gak hanya pelajaran TOFA nah tadi balik lagi ke kasus yang kedua ketika ternyata di microsoft timnya sudah submit maka ada jawabannya nah oleh karena itu solusinya saya akan buka kembali linknya untuk bisa di submit di google form tadi link yang belum sempat disubmit itu ya jadi tetap di cross check seperti itu nah beda halnya kalau yang kirim di WA atau di email karena instruksinya tidak bisa di kumpulkan di selain microsoft tim nah ini untuk diperjelas lagi ya ditegaskan kembali kelas 12 harus lebih apa ya lebih concern lebih dewasa lah menyikapi setiap instruksi instruksi tugas ya di kegiatan KBM semua pelajaran karena menuruti instruksi itu ya salah satu aspek penilaian penting ini pembelajaran juga nanti kalau nanti besok kuliah itu apalagi ya di jenjang perguruan tinggi bapak ibu dosen kalian nanti ya gak mau tahu tugasnya tahu-tahu hamil satu dikasih suruh presentasi misalnya atau nanti ada tugas apa harus dikumpulkan tenggatnya hitungan jam ya harus dikerjakan harus diselesaikan gak ada nanti alesan prof maaf ini tugas yang kemarin saya berhalangan karena ada acara keluarga misalnya atau prof maaf ini tugasnya saya baru bisa kumpulin sekarang karena kemarin itu koneksi internetnya di rumah lagi trouble wifi-nya mati dan sebagainya jawaban dosen itu pasti simple saya mintanya kemarin gak hari ini jadi ya ya maaf ya saya mintanya kemarin bukan hari ini mungkin itu ya jawaban dosennya sedikit saklek atau gimana tapi ya itu adalah bentuk apa ya namanya assessment ya bentuk penilaian jadi kalau penilaian itu kan banyak selain objektifitas selain apa namanya scoring nah ada task fulfillment ada aspek-aspek yang bisa dinilai ketika makanya setiap tugas atau pengerjaan tes itu ada tenggat waktu nah itu salah satu aspek penilaian kalau ada tugas suruh bikin esai 500 kata ya harus minimal 500 kata kalau kurang dari 500 kata berarti ada task fulfillment yang belum bisa dilengkapi nah satu itu ya tentang instruksi yang harus kalian ikuti ini di jenjang pendidikan di masa-masa kalian sekarang nanti kalau di masa selain jenjang pendidikan misalnya sudah berkarir kalian sudah udah kerja nih ya ya pasti kerjaan itu instruksi kan harus diikuti kerjaan kamu job desknya ada berapa nih yang minimal harus kalian penuhi ada berapa poin ada tiga poin kalau cuma diselesaikan satu poin nah ini ngaruh kemana ngaruh ke kredibilitas oh sih ini mah kerjanya lambat nih banyak alasan misalnya kan gitu nah ini perlu kalian perhatikan ya yang pembelajaran utamanya nah apalagi belajarnya online ini salah satu hambatan utama ya belajar online itu tidak ada sifat dipaksa jadi kalian ini tidak pengawasan dari sekolah dalam hal ini Bapak Ibu Guru terhadap siswa terhadap kalian ini tidak 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 terlalu menjangkau ya tidak bisa memaksa seperti pembelajaran normal kalau gak ngumpulin atau gak ada orangnya bisa suruh dipanggil atau disamperin kalau di kelas ya atau kalau di sekolah tapi kalau di pembelajaran normal apa pembelajaran jarak jauh kan jangkauannya tidak bisa seperti itu nah ini tantangan terbesar ya untuk era pandemi ketika kalian belajar jarak jauh ini tantangan utamanya adalah diri kalian harus bisa semangat harus dari kaliannya bergerak harus dari kaliannya yang mau ya sadar dengan kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi nah ini penting diingatkan karena ya lagi-lagi saya juga dapat laporan di kelas 12 ini ada yang bahkan sama sekali dari awal semester 1 itu tidak gabung di kelas Microsoft Team ya alasannya banyak ya alasannya yang paling klise atau alasan yang bahasanya alasan klasik atau yang umum itu apa namanya aksesnya akses akunnya lupa password gitu saya tidak bisa masuk Microsoft Team padahal dia belum dia belum bikin akunnya sama sekali kan beda ya kalau sudah bikin akun sama lupa password dengan yang belum bikin akunnya sama sekali karena kalau sudah bikin akun Microsoft Team dan lupa password kalau sudah gabung ke kelas itu saya bisa tracking nah yang yang wajib itu kan email yang didaftarkan untuk membuat akunnya kan email sekolah ya nah ini yang bersangkutan belum buat akun sama sekali karena email sekolahnya masih belum didaftarkan untuk membuat akun tersebut nah ini sih kalau buat saya pribadi saya gak bisa pikir kenapa gitu ya padahal kelas 12 apakah ya ada alasan yang lain atau gimana kan gak tau ya makanya ketika report semester 1 kemarin muncul nilainya sama sekali kosong sama sekali gak ada nilai pretest nilai posttest gak ada nilai try out terutama nilai-nilai inti itu ya jadi kosong dan yang menghubungi saya itu adalah langsung orang tuanya gitu jadi pak ini dengan mamahnya mawar gitu misalnya sebut saja mawar lah ya nilai mawar kok kosong ya pak kasihan tuh ya orang tuanya itu jadinya mungkin orang tua kalian hanya tau kalian di kamar ya di depan laptop tuh belajar tapi ternyata kan kecewa akhirnya ketika tau kok nilainya ternyata anaknya kosong ini ada satu mata pelajaran yang nilainya sama sekali kosong jadi bukan bukan nol ya bukan nol gitu ya scoringnya ini kosong jadi gak ada nilainya kalau keterangannya tuh NA not available jadi nilainya gak ada karena saya gak bisa cantumin nilai apa aja karena gak ikut gitu dan kalau saya atau ya seret ini menjelaskannya seobjektif mungkin ya memprovide apa yang saya terima dari instruksi-instruksi atau tugas yang kalian kerjakan atau kalian kumpulkan jadi kalau memang gak ada nilainya berarti sama sekali saya gak dapet feedback respon dari kalian ketika harus mengumpulkan tugas A, B, C, D gitu nah kasihan nih orang tua orang tua kalian nih misalnya orang tuanya mawar kembali ya jadi terus gimana nih pak nilainya biar mawar ada nilainya karena waduh kan udah belajar udah lumayan lama apalagi di tahun terakhir tapi nilainya terpaksa kosong ini kenapa kan orang tuanya pasti kecewa nah makanya tadi disampaikan kembali kalau di poin kedua ya untuk agenda susulan tersebut kalau di kelas ini kan gak ada ya beberapa saja terutama postes kemarin yang belum sempat ikut karena udah ada juga yang izin ke saya memang tinggal mengikuti jadwal susulannya nanti nah itu ada di kelas IPS jadi nilainya kosong semua kalau 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 saya sih ya menanyakan ke yang bersangkutan ya cuman dapat responnya jawabannya seperti itu ya klise jawabannya dan kalau harus marah-marah ke kelas 12 itu kayaknya udah gak pantas gitu ya kelas 12 ditegur atau dimarahin yang paling penting itu harus harus ada kesadaran diri dari kalian ya kalian masih punya kewajiban sebagai siswa kan sebagai salah satu sivitas berharga CMBBS produk utama dari sekolah itu adalah kalian nah jadi yang ingin saya trigger itu adalah memang kesadaran dan kemauan kaliannya saya sih gak masalah ya nilai kalian saya dari awal semester udah bilang saya udah cukup lah belajar TOEFLnya jadi saya mohon izin gak ikut pelajaran TOEFL di tahun ketiga nah gak apa-apa saya appreciate kalau memang tegas ya keputusannya jelas nanti tinggal koordinasi aja sama kurikulum Pak si A ini ber apa namanya memutuskan tidak ikut pelajaran TOEFL nah gitu tapi kalau misalnya sampai orang tua taunya ikut ternyata kita gak ada nilainya nah ini kan dosanya double gitu bahasanya ya dosa ke sekolah iya dosa ke orang tua iya dosa ke diri sendiri sebenarnya yang rugi diri sendiri ditambah nanti ada orang tua yang kecewa ya masa kelas 12 gak bisa berpikir atau apa namanya memahami konsekuensi sesimpel atau sesederhana itu kan gitu ya nah itu contoh ya jadi ini ya di IPA3 tidak ada mudah-mudahan di semester ini juga berlangsung optimal ya partisipasi dari kelas 12 IPA3 gitu nah ini yang perlu disampaikan ya di garis bawahi yang pertama tadi agenda kita semester 2 dan yang kedua untuk kelengkapan nilai-nilai ya karena sementara ini masih berlangsung kembali ya berlangsung online atau PDR maka untuk pelajaran TOEFL kalian siapkan kembali accessibility 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 akun Microsoft team masing-masing kalau untuk kelas lain saya sediakan chamber kelas yang baru ya karena menyesuaikan jadwal semester 2 udah udah perkelas kan ya nggak ada yang digabung kan nggak ada yang di merging kalau IPA3 karena di semester lalu chambernya memang sendirian kelasnya jadi tidak perlu dibuat chamber baru tinggal masuk aja ke kelas Microsoft team chamber yang lama gitu aja ya mungkin itu ya ada yang tanyakan nggak bisa dipahami ya infonya mudah-mudahan nih kelas 12 saya berharap penuh angkatan ini memiliki karena kondisinya abnormal kondisinya pandemi sama seperti lalu ya nah di tahun kedua ya tahun kedua pandemi ini angkatan kalian jatuhnya mudah-mudahan tidak apa namanya ya tidak mengurangi atau melemahkan progres pencapaian English profisiensi level kalian khususnya di pelajaran TOEFL sebab angkatan kemarin online TOEFL institutional finalnya ini nilainya saya harus sampaikan kalian ya ini nilainya abu-abu profisiensi levelnya masih ya masih kurang optimal termapping ya bahkan yang ya satu dua orang yang saya expect nilainya segini gitu ya profisiensi levelnya udah bagus ternyata ketika hasilnya keluar ya masih di luar ekspektasi ya banyak faktor ya ya mungkin yang paling mempengaruhi ya faktor karena BDR ini ya gitu atau belajar dari rumah belajar dari rumah ini vibe moodnya yang yang berperan penuh ya mood-mood kalian karena misalnya nih yang disuruh on cam ya yang stand by on cam on cam aja yang kameranya mati lagi ya kan atau nah ini kan guru gak tau nih Bapak Ibu guru gak tau apakah siswanya stand by atau jangan-jangan siswanya lagi keluar disuruh beli sesuatu misalnya ke warung dan kita gak gak bisa maksain gak bisa apa ya namanya gak bisa ayo-ayo mana ini ya sudah kalau di kelas kan kalau ngelamun atau tidur kan bisa dibangunin kalau gak muncul di kelas bisa dicari di asrama mungkin ketiduran ya kan jadi ada aspek pengawasan yang ini apa namanya yang memaksa gitu ya tapi kalau online gak bisa jadi ini tantangan terberat buat kita ya buat kalian terutama dalam menuntut ilmunya mudah-mudahan nanti dimasuk kuliah udah normal lagi kalau kuliah masih online tanya alumni 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 kemarin ya minimal dua tahun terakhir yang kuliahnya online ada yang curhat ke saya juga aduh sir ya gimana ya kuliah online katanya agak kurang sih saya sir katanya apalagi kan banyak materi materi mata kuliah mata kuliah yang awam gitu ya dari segi judul mata kuliah sampai keilmuannya mungkin pasti kalian awam lah gak bisa juga belajar otodidak harus ada pembimbing ketika ada masalah seperti itu maka kurang optimal belajarnya atau kuliahnya balik lagi ke kemauan kita ya ke kitanya gitu loh mungkin kalau kalau saya di posisi kalian pun sama ya bakal bakal apa ya bakal bahasanya apa bahasa indonesianya nih bahasa serangnya angot-angotan gitu ya apalagi di rumah ah bisa bisa nyantai bisa ah biarin aja nih gurunya ngomong saya tinggal off cam yang penting speakernya on saya bisa dengerin gurunya lecturing tapi sayangnya sambil main hp atau sambil tiduran atau sambil melakukan aktivitas yang lain nah itu problem di pembelajaran jarak jauh ya jadi harus ada kesadaran dari kedua belah pihak dari stakeholder-nya dari guru dan dari siswanya oke gitu ya yang disampaikan ada gak yang mau ditanyakan kita masih banyak waktunya ya ya gak banyak ya sekitar 20 menitan eh kok 20 10 menitan ya silahkan kalau ada yang mau disampaikan gak ada nih kayaknya nih ya gilang sama handy nih yang on time on cam terus saya apresiasi yang lainnya gelap lagi ada yang mau disampaikan atau ditanyakan cukup cukup ya pelajaran apa habis ini oh bahasa inggris inggris apa inggris rohani pagi hari mis ayo ya kelas 12 itu mis ayo apa mis neni ya lupa saya mis neni ya udah gak ada yang mau ditanyakan nih semangat gak belajarnya ntar semester 2 nih udah udah ada yang belajar udah ada yang mulai kalau TOEFL minggu depan ini tahun terakhir ya eh tahun terakhir semester terakhir mau garis finish jadi amunisi persiapan buat kelulusan ya walaupun kayaknya udah pasti lulus gitu ya tapi setelah lulus kalian masih punya apa namanya masih punya garis finish yang harus diselesaikan ya salah satunya ya pasti lulus di ujian masuk perguruan tinggi kan baik jalur A jalur B dan seterusnya jadi amunisinya tetap dibutuhkan tetap harus ada fokus dan konsentrasi yang paling penting motivasi belajar biar lulus UTBK gitu minimal ya UTBK lah ujian tulis ya itu hitungan bulan sekali lagi hitungan bulan kalau kalau diumpamakan kalian itu sedang lomba lari misalnya lagi lomba maraton lari maraton atau triathlon ya ini udah berapa meter lagi dekat garis finish nah harusnya kan makin kencang larinya tuh udah all out in ya bahasanya makin digas ya jadi jangan sebaliknya ya jadi jangan malah kendor males-malesan ada jam KBM setengah delapan pagi ya minimal lima menit sepuluh menit sebelumnya udah standby jangan malah masuknya jam delapannya baru masuk atau udah mau beres lima menit mau selesai baru gabung kemudian muncul alasan ya maaf ini baru bisa ikut karena begini nah ini salah satu mental yang ya harus diperbaiki banyak aspek memang tapi mental yang tepat itu ya harus semangat harus sadar bahwa penting setiap KBM ini setiap agenda KBM di semester ini penting karena udah mau lulus harus ada yang didapat dimantapkan setelah lulus nanti masih ada target-target lagi minimal 4 tahun selesai studinya ya minimal 4 tahun beres kalau 5 tahun nanti nambah beban lagi atau 6 tahun nambah beban lagi teman-teman yang lain udah pada selesai kamu masih belum selesai tinggal sendirian wah itu mentalnya makin di makin terbebani lagi akhirnya gak lulus-lulus nah itu jangan sampai ya jadi kalian tuh masih target-target-target ya sama nanti sampai dapat kerjaan sudah berkarir juga masih ada target-target target kalau laki-laki punya tanggung jawab lagi tambahan ada target lagi target lagi gak pernah selesai ya target itu ya selama kita selama kita hidup ya kalau mau selesai berarti udah gak hidup berarti makanya selama kita hidup masih punya target apa nih yang belum apa nih yang pengen diprioritasin nah kira-kira gitu lah ya oke nih nungguin waktunya kan lama amat perasaannya giliran bahasa materi kayaknya cepat tiba-tiba udah ser waktunya udah masuk ke jam ini ngobrol-ngobrol malah lama perasaannya apalagi nunggu pertanyaan kalian atau mau ada yang mau disampaikan gak nong-nong ya oke kalau begitu terakhir mungkin untuk reading ya diantara section-section yang lain section 1 section 2 nilai untuk section ketiga atau reading comprehension ini rata-rata pencapaiannya sudah cukup baik jadi sudah lumayan baik ya converted scorenya juga dibandingkan section yang lain rata-rata reading ini sudah tinggi ya di atas 45 mungkin ya bahkan sudah ada yang di atas 50 readingnya ya tapi masih ada strategi yang mungkin perlu kalian kuasai kalian pahami yang akan kita bahas besok gitu ya intinya reading itu reading comprehension jadi reading comprehension bukan bukan sekedar membaca saja tapi mengelola informasi memahami dan mengelola informasi karena kemampuan reading comprehension dari masing-masing individu ini berbeda dari setiap kalian ya ada satu informasi di satu kalimat misalnya si A baca kalimatnya langsung ngerti informasinya ketika kalimatnya dihapus atau hilang informasinya masih nempel di otak masih nempel di benaknya jadi ketika ditanya dia bisa jawab karena informasinya ada atau nempel nah itu comprehension beda dengan yang baca ketika ditanya dia belum bisa menyampaikan informasinya jadi harus baca lagi nanti ya saya lihat dulu baca lagi nah ini namanya kemampuan literasi kemampuan literasi bahasa inggrisnya reading comprehension jadi mengelola informasi dari written text nah ini diuji dengan 50 pertanyaan dari 5 wacana atau text academic reading passages nah informasinya apa aja nih pasti seru-seru informasinya ya text-text itu berisi informasi yang sifatnya akademik ya mungkin kalau kalian sering baca kalian denger pernah denger informasinya pernah ada di benak kalian kalau belum pernah baca berarti dapat informasi yang baru nanti nah artinya wawasan kalian nambah ya karena baca dan dapat informasi yang baru tinggal diuji dengan pertanyaannya diuji dengan 50 soal readingnya kalau informasinya nempel kamu tinggal jawab nah ini reading itu sifatnya relaxing kenapa? karena setiap jawaban dari setiap soal di seksi ketiga ini ada di wacana jadi kamu tinggal cari jawabannya di wacana ya jadi answer keynya sudah ada gitu loh di text tinggal cari di mana paragraf berapa baris ke berapa nah ini kan berarti masalah mengelola informasi memahami dan mengelola informasi beda bukan hanya sekedar membaca saja sekali lagi yang ditumbuh kembangkan kemampuan mengelola informasinya itu yang penting poinnya karena gak semua dari kita cepat bisa mencerna dan mengelola informasi hanya dengan satu kali atau dua kali baca coba coba kalian uji atau tes kalian coba baca apa kemudian sekali baca kalian tutup textnya kamu coba tadi apa informasinya nah kalau langsung ngerti ya berarti udah bagus lumayan mengelola informasinya tapi kalau baca lagi baca lagi nah butuh berapa kali baca jadi kemampuan comprehensionnya harus dipertajam karena harus beberapa kali baca lagi gitu ya nah itu basis dari literasi tujuan tujuan pembelajaran literasi jadi tanpa misalnya tanpa tutor tanpa pengajar tanpa bapak ibu guru kalian bisa dapat tugas baca bab sekian misalnya nah berarti harus comprehend harus sambil bisa dipahami alias nempel informasinya ya prinsipnya kan begitu ya belajar itu penyakitnya dua tuh ketika informasinya gak nempel karena lupa karena kita memahaminya setengah-setengah alias belum comprehend dengan materi yang kita pelajari terlemahan belajar yang pertama ya penyakitnya itu yang kedua males karena males menghambat kita mendapatkan suatu informasi males menghambat kita pengen belajar jadi gak dapat informasi yaudah jadi gak tahu gak tahu gak tahu tahu gitu ya gak pernah tahu informasi apa karena males males baca jadi gak tahu yang lainnya tahu nih ada apa di Amerika ada apa di Jepang ada apa di Indonesia sekarang karena dia baca dapat informasi beda dengan yang gak baca jadi gak dapat informasi jadi keinginan kita untuk apa namanya keinginan kita untuk ya bahasa gampangnya pintar gitu ya keinginan kita untuk berwawasan luas itu dari kemauan kita minimal dari baca gitu aja kalau kita senang baca dapat informasi dapat wawasan nambah apapun topiknya ya apapun informasinya mau sifatnya akademik mau sifatnya umum kalau kita baca kita dapat informasi apalagi kita paham bisa mengelola informasinya jadi wawasannya nempel terus ya insyaallah lupanya susah gitu loh kalau udah nempel udah ngerti ya sama dengan hal-hal yang kamu senangi kamu tonton kamu senang nonton apa kamu senang baca apa itu pasti nempel informasinya jadi ketika ditanya kamu bisa jawab karena informasinya masih ada di benak rambut beda dengan yang ya mengelola informasinya belum optimal atau setengah-setengah komprihan biasanya cepat lupa apalagi ini faktor utamanya biasanya ketertarikan ya motivasinya topik atau informasi yang dibaca dipelajari itu kamu senangi gitu ya biasanya nempel terus informasinya nah tapi percayalah setiap informasi itu baik yang sifatnya umum atau sifatnya akademik spesifik pasti sesuatu yang baru buat kalian kalau belum pernah baca jadi anggaplah kamu tertarik gitu ya terpantik atau tertrigger dengan setiap reading text itu ada informasi baru jadi kamu akan tahu sesuatu ketika kalian baca tapi kamu akan semakin tertinggal ketika kamu gak mau baca orang lain pasti ada yang baca itu berarti orang lain ada yang wawasannya nambah tapi ketika kamu berhenti membaca malas gak mau belajar ya berarti kamu secara tidak langsung memaksa diri kamu tuh mundur ya gak maulah saya dapat wawasan itu lah gampang lah gitu tapi orang lain ada yang mau dapat wawasan itu tinggal baca aja kan syaratnya semua orang sekarang udah bisa baca ya nah itu literasi itu penting oke intinya kita akan bahas itu ya kajian reading comprehension itu banyak informasi informasi seru informasi yang mungkin kalian baru tahu nanti oh ternyata itu tuh begini oh ternyata itu oh saya baru tengger nih karena baru baca hi miss nanny is it your turn now already i don't know good morning pa edward yeah good morning to you i was about to finish this class that's okay though if you want to take more times no i'm gonna be happy by the way yeah surely but i'm just having conversation with ipa tiga it's about to finish yeah already done okay i'm gonna leave this i'm gonna leave the class no it's okay i'm the one who should leave by the way saya tutup ya 12 ipa tiga ini miss nanny udah join sengaja nih sambil nunggu miss nanny saya juga lama gak ketemu miss nanny nih iya pak berapa tahun ya kita berapa abad berapa abad oke 12 ipa tiga itu saja yang disampaikan dua hal tadi ya berkenaan dengan kegiatan kita di semester 2 agenda agenda utama yang pertama itu yang keduanya untuk kelengkapan nilai agenda agenda susulan nanti diikuti baik kurang lebihnya saya mohon maaf jaga selalu kesehatan wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh miss nanny silahkan dilanjut waalaikumsalam thank you pak edward oke oke selamat menikmati